Nanti petugas keamanan itu para laskar itu haji ialah haji ialah haji ialah haji Kehalangan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semoga teman-teman Saya selalu berada dalam iman Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman saat ini saya berada di area Masjidil Haram Dan saya tidak sendirian hari ini bersama El Bahar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kemungkinan bisa bersama Tomi Al-Baraka di Masjidil Haram Ikuti terus ya kita mau tunjukin buat teman-teman situasi tersebut Di Masjidil Haram Nah seperti ini teman-teman kondisinya dan situasi di Masjidil Haram di areanya Para jemaah mulai berdatangan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di Masjidil Haram Dari belahan dunia Para jemaah sekarang sudah berdatangan Ayo kita lanjut ke depan Kita ke atas ya Kalau untuk sholat sekarang harus ke lantai atas Belum diperbolehkan ke bawah ya Belum bebas ke bawah Makanya satu nyipawan buat teman-teman Kalau mau sholat di depan Ka'bah itu harus pakai trik Triknya apa? Yang pertama kita harus pakai ikhrom Pakai ikhrom Jadi kalau mau ke Ka'bah Ke depan Ka'bah harus caranya pakai ikhrom Agar kita bisa masuk Kalau kita pakai pakaian biasa itu 100% tidak boleh masuk Iya Kalau ke atas ke sini bebas Tanpa ditintain tasnya armapun Bebas Ngomong apa itu ya? Itu bahasa Kalit Saya ngerti itu artinya Karena disini Berdatangan dari belahan dunia Jadi bahasanya Bercampur-campur Saya paham itu tadi apa yang diomongin Apa katanya? Katanya sekarang kita mau masuk Nanti kalau pulangnya terpisah Tunggu di depan WC no. 3 ini Oh iya iya Pinter banget nih Woy Elfahar Saat di tempat tawak Nanti pegangan katanya yang erat Biar nggak terpisah Biar nggak terpisah Karena kargo sudah terpisah disini Kehelangan satu orang aja Udah nggak kelihatan Riwuh banget pokoknya Apalagi seperti saya Orangnya pendek Nggak kelihatan Nggak kelihatan sama orang yang tinggi Makanya himbawan juga Buat teman-teman Kalau datang umrah atau haji Usahakan keluar sendiri Atau bareng-bareng dengan teman Bawa atribut yang disediakan oleh travel Yang pertama biasanya ID card Shal dan yang lain sebagainya Supaya apa? Supaya mudah dikenali Oh semakin rame ya? Iya semakin rame Masya Allah Karena disamping itu pula ini Situasi yang sekarang ini Situasi yang dikangmin oleh Banyak orang Banyak orang Karena biasanya jemaah haji Atau umrah Di detik waktu seperti sekarang ini Semua datang ke Masjidil Haram Untuk berjamaah Coba si ibu ya Aduh ibu Dan kami tidak lupa Untuk mendoakan teman-teman Dari kota Suci Mekah Semoga teman-teman Bisa melaksanakan Ibadah haji dan umrah Ke Tanah Suci Mekah Al-Mukaroma Dan bisa jarah Mekah Madinah Mudah Ya tentu saja Di sisi lain juga kita tidak lupa Untuk terus salur mendoakan teman-teman Mudah-mudahan bisa segera sampai Datang nyusul Kedua Tanah Suci Menjalankan ibadah umrah dan haji Juga ibadah lainnya Yang sudah Allah janjikan Pahala kita itu akan dilipatkan Tandakan Kita berbuat amal ibadah kebajikan Dibuat Tanah Suci Mudah-mudahan doa kita hajat kita Segera Allah Amin 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 Dan satu hal penting lagi Buat teman-teman Kalau di saat seperti sekarang ini Ramai Kita tidak boleh berdiri Sekaligus duduk terlalu lama di pelataran Nanti petugas Keamanan itu Para laskar itu Haji Ya teman-teman Jadi di pelataran Masjidil Haram ini Tidak boleh duduk Lama-lama Atau berdiri Seperti kita Mau foto-foto Jangan lama-lama Karena Bisa diusir sama petugas Keamanan Di Sini Jadi kita harus bergerak Menuju Tujuan kita Nah ini di depan kita Jemaah dari Malaysia Ada dari Malaysia Ada dari Pakistan Itu si Pak Isap Itu si Pak Isap Gusur-gusur apa itu Itu Rambutnya ini 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 membersihkan Lantai Masjidil Haram Masjidil Haram ini Dalam waktu 24 jam Selalu Kinclong Tidak Ini Ini sebenarnya Lebih susah lagi Membersihkan disini Karena banyak debu Kalau Anginnya kencang Debu itu Bertebaran Iya Bertebaran Makanya mereka Pakai kain pel terus Nah ini tempat sholatnya Belum diperbolehkan masuk Karena Masih Ngisi di dalam dulu Iya Ngisi di dalam dulu Baru Nanti Disini diisi Ini tempat perempuan Ini tempat perempuan Sampai kesana tempat perempuan Baru ada tempat laki-laki itu Di depan Hotel Daril Tohid Masya Allah teman-teman Bagi teman-teman Yang rindu Dengan Masjidil Haram Simak terus Video Kami Sekitaran Mekah Al-Mukaromah Dan Masjidil Haram Semoga Dengan adanya video kami Teman-teman Merasa terobati Dan Semoga Teman-teman Bisa Datang ke tempat Terima kasih Masjidil Haram Masjidil Haram Terima kasih See you the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Terima kasih Sampai jumpa di video Amin